Intro Diketahui terdapat sebuah jajar genjang LMN dengan sudut K yaitu 2Y dikurang 15 derajat dan sudut M adalah 57 dikurang Y derajat Yang ditanyakan berapakah nilai dari sudut K? Oke, langsung kita proses langkahnya atau prosesnya, kakak akan buat dulu gambar dari jajar genjangnya Nah, untuk menggambarkan secara visual dan lebih jelas gitu kan Oke, pertama kakak buat dulu garisnya Kemudian kakak akan coba duplikat dulu Oke Nah, kakak udah buat Garisnya, garis yang sejajarnya Pagi saya dulu ke bawah Kemudian kita tinggal tarik garis Dari ujung ke ujung ya Di sini, dikit Tinggir, ini juga sama Kita beri ketebalan dulu Oke Nah Kita Oke, kita sudah buat jajar genjangnya Kemudian kita tinggal kasih nama nih Jajar genjangnya Kita kasih nama di sini Ketika L M N Nah, kita akan coba Tinjau nih Berdasarkan jajar genjang ini Sifat-sifat yang terbentuk pada jajar genjang Nah, apa sih sifat-sifat yang terbentuk pada jajar genjang? Nah, pertama ada yang dinamakan dengan sudut bertolak belakang Gitu kan Nah, artinya apa? Sudut bertolak belakang itu Sudut A Gitu kan Kalau kakak buat lagi Sebuah proyeksinya dari Gambar jajar genjang ke LPN Maka akan terbentuk proyeksinya di sini Ini akan terbentuk di luar batas ini Dan maka Ini dinamakan dengan sudut M Nah, M Aksen inilah yang sama saja dengan sudut M Nah, maka Kita punya kesimpulan bahwa sudut A itu akan sama saja dengan sudut M Berdasarkan sifat pada jajar genjang Nah, maka Disoalkan diketahui sudut K itu adalah 2Y dikurangi 15 Nah, artinya yang ini itu 2Y dikurangi 15 Kemudian sudut M adalah 57 dikurangi Y Gitu kan Nah, maka kita akan mencari Nilai Y terlebih dahulu Untuk menentukan berapakah Nanti yang ditanyakan yaitu sudut K Oke, kita langsung substitusikan Sudut K yaitu 2Y dikurangi 15 Gitu kan Berarti 2Y dikurangi 15 Kemudian Sama dengan Sudut M adalah 57 Dikurangi dengan Y Oke Y Negatif Y pindah ke ruas kiri Berarti menjadi positif 2Y ditambah Y Kemudian 57 15 Negatif 15 Pindah ke kanan Berarti menjadi positif 15 2Y ditambah Y Berarti menjadi 3Y Kemudian 57 Ditambah 15 Berarti menjadi 72 Nah, kita dapat kesimpulan Bahwa Y itu 72 dibagi dengan 3 Atau sama saja dengan 24 derajat Nah, karena yang ditanyakan adalah Besar dari sudut K Nah, sudut K itu berapa? Sudut K adalah 2Y dikurangi 15 Kita tinggal Subtitulasi nilai Y nya Berarti 2 dikalikan dengan 24 Kemudian dikurangi 15 Oke, sebentar Kakak rapikan dulu Nah Tinggal dikurangi dengan 15 Oke Nah, 2 kali 24 Berarti menjadi 48 Dikurangi 15 Nah, berarti jawabannya berapa? 32 Sorry 33 ya 33 derajat Inilah sudut K Nah, pada jawaban di soal Kita pilih yang mana jawabannya? Yang C sub indo by broth3rmax